Pemirsa pemanfaatan tempurung atau batok kelapa lupanya mampu mendatangkan nilai ekonomis jika diolah menjadi sebuah hasil karya. Di desa Mekarmulia, kecamatan situ Raja Kabupaten Sumedang Jawa Barat pun pengrajin tempurung batok kelapa mampu ekspor hasil produknya ke mancanegara. Pemanfaatan tempurung atau batok kelapa rupanya mampu mendatangkan nilai ekonomis jika diolah menjadi sebuah hasil karya. Di desa Mekarmulia, kecamatan situ Raja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, pengrajin tempurung batok kelapa mampu mengekspor hasil produknya ke mancanegara. Produk yang dihasilkan diantaranya yakni cangkir dan teko. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengapresiasi keuletan dan kreativitas para pengrajin tersebut. Meskipun saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19, namun masih bisa memproduksi meskipun hasil penjualannya kurang maksimal dan cenderung merugi. Tapi ini dijual, dijual mentahnya ke Cirebon, di Cirebon ini di finishing, kemudian di ekspor ke luar negeri. Dan ini diminta ya, termenang banyak dari beberapa negara untuk hiasan dinding. Dan seperti ini luar biasa. Kedepannya saya minta Kang Iwan bisa kita aja yang terukis juga. Walaupun ya dicoba ya, jadi sehingga untungnya lebih besar lagi. Jadi edit value-nya di samping membuat bahan bakunya juga, ke depannya nggak salah juga membuat barang jadinya juga. Tapi tetap kerjasama dengan yang Cirebon atau dijual di lokal di sini, di tempat-tempat wisata. Doni berharap para pengrajin tersebut langsung memasarkan produknya ke konsumen secara langsung, tanpa perantara atau bandar. Selain untuk optimalisasi penjualan, juga tidak tergantung kepada pihak perantara. Diki Guntara, Bandung TV